Hari ini kita memperingati Hari Anak Nasional yang ke-39 tahun. Kebetulan di hari ini Komunitas Taman Inspirasi Sastra Indonesia yang berumur memasuki tahun ke-3 memproduksi buku yang bertemakan tentang anak-anak Indonesia. Anak Merah Putih adalah produksi ke-10 Taman Inspirasi Sastra Indonesia. Kenapa DC memproduksi dan mengangkat tema tentang anak-anak? Kita mencoba men-survai sampai sejauh atau sebanyak apa buku bacaan sastra buat anak-anak. Ternyata pasar sastra, khusus anak-anak, telah kesepian selama kurang lebih 30 tahun. Jadi bacaan sastra buat anak-anak itu menurut data dan impornuasi terakhir di tahun-tahun 90-an. Setelah tahun 90-an kemari, tidak ada bacaan sastra buat anak-anak lagi. Berangkat dari permasalahan itu, Taman Inspirasi Sastra Indonesia Mencoba mengajak anggotanya yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia Untuk mengangkat tema ini dan mencoba memberikan subtema apa harapan orang tua terhadap anaknya. Lalu, dari sudut pandang anak-anak, apa yang diharapkan kelak ketika dia nanti tumbuh dewasa. Dan puji Tuhan, mendapat respon dari anggota atau member DC, Maka buku itu akhirnya terwujud, hari kini kita menjelenggarakan hari anak nasional G-39. Di sini hadir yang sudah saya anggap sebagai adik, Saudariku Rayu Saraswati, beliau selalu men-support segala kegiatan DC. Beliau sudah tiga tahun ini ikut terus men-support dengan karya-karyanya. Ya, beliau salah satu yang mengikuti kegiatan DC selama ini. Begitu juga, Bung Sam Mugta Janihago, dosen kita, lalu Bang Yos, lalu ada Romo, ada Pak Tatan, pendatang baru dalam Taman Inspirasi Sastra Indonesia. Tapi penyair sudah kelotokan, jangan takut. Tapi ada juga Kak Fani. Dan ada sedikit cerita, di tengah-tengah kita ini hadir seorang presiden penyair Indonesia, Bang Starji Kalsumbahdi. Silahkan tepuk tangan. Mengajak Bang Tarji untuk satu kumpulan dengan kita tidaklah mudah. Saya harus berargumentasi sama dia, dengan ujungnya, Abang harus bertanggung jawab moral terhadap perkembangan sastra di Indonesia. Saya tahu dong beliau begitu. Ya kalau begitu, iyalah. Tapi aku tidak memberikan karya beliau terbaru, karena dia tidak bisa, dia tidak terbiasa dipesan. Dia penulis yang menurut nuraninya, gua nulis, ya gua nulis. Tapi kalau pesan tidak. Jadi puisinya Bang tadi kita muat, ada dua puisi lamanya. Tapi paling tidak, itu membuktikan buat kita, bahwasannya Bang Starji, mensupport kegiatan bagaimana sastra itu semakin ke depannya semakin maju. Terima kasih Bang. Nah, Tatap dan buka lembaran dunia dalam cinta, Seperti kau membuka lembaran kitab suci. Tujuh melengkahlah, Dan lihat di halaman mana namamu terdera. Ini versi satu ketika orang tua melepas anaknya pergi merantau. Versi duanya ketika seorang tua melihat anaknya tertidur nelam. Lalu dia berharap dalam hatinya dan berkata, Tetap dan buka lembaran dunia dalam cinta. Tetap dan buka lembaran dunia dalam cinta. Seperti kau membuka lembaran kitab suci. Tujuh dan melengkahlah, Lalu lihat di halaman mana namamu terdera. Yang pasti bahwa kegiatan kita akan seseringnya begini, Tapi kalau bisa sih disaksikan sama generasi-generasi yang mudah-mudah kayak gini. Ini kegiatan harus memang kita tumbuh kembangkan bersama-sama. Jangan sampai ada kesenjangan antar generasi. Butuhnya kita saling ngajal sana ini proses transformasi dari mungkin dari para sastrawan, sastrawati yang senior-senior, senior-senior, Bahkan ke anak-anak mungkin harus berkembangkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton